Di video ini, kamu akan belajar bagaimana caranya memilih makanan yang benar agar saat puasa, badanmu tetap sehat dan bugat. Tonton sampai habis. Halo Santuy Family! Berjumpa lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy. Nah, kali ini kita tetap akan membahas soal puasa. Ingat, tagline kita di bulan puasa ini adalah Puasa Lancar, Badan Sehat, Lebaran Langsing. Setelah di video pertama kemarin, kita membahas strategi-strategi bagaimana caranya agar puasamu itu lancar, hari ini kita akan membahas strategi-strategi supaya saat puasa, badanmu tetap sehat. Ingat, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar badanmu sehat dulu, bukan bagaimana caranya agar badanmu langsing duluan. Kalau masalah langsing, itu nanti masalah kalori. Kita akan belajar di video setelah ini. Hari ini kita fokus ke kualitas makanan supaya badanmu saat puasa tetap sehat. Banyak orang memasuki bulan puasa, meskipun esensi puasa itu menahan nafsu makan, justru pemilihan makanannya makin buruk. Karena buka puasa pakai yang manis-manis, pakai yang gorengan-gorengan, buka puasa pun bales dendam, sahur harus sahur tapi nggak tahu mau makan apa karena nggak biasa makan jam segitu, jadinya pemilihan makanannya makin buruk. Nah, justru daya tahan tubuhnya bisa menurun waktu puasa. Aku tidak mau hal itu terjadi padamu. Makanya hari ini kita fokus ke nutrisi soal makanan. Yuk kita bahas soal nutrisi bareng-bareng. Nutrisi sendiri bisa dibagi menjadi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu kamu butuhkan dalam jumlah yang cukup banyak, namanya kan makro. Yang termasuk di sini adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kamu perlu semuanya untuk meraih pola makan dengan gisi yang seimbang. Coba kita bahas satu-satu ya. Karbohidrat itu sumber energi utama dalam tubuh kita. Banyak orang diet menghindari karbohidrat karena berpikir kalau karbo itu sumber kegemukan. Padahal, dalam anjuran gisi seimbang yang dianjurkan kementerian kesehatan, karbohidrat ini menjadi basis dari makanan pokok kita. Seringkali disarankan 45% sampai 65% dari asupan kalori kita itu asalnya dari karbohidrat. Nah, terus setelah karbohidrat, kita ngomongin protein. Protein itu ibarat badan kamu bangunan, protein ini adalah batu batanya sebagai zat pembangun dalam tubuh kita. Protein akan berfungsi dalam proses pertumbuhan dan penggantian jaringan serta sel tubuh yang rusak. Nah, protein ini penting sekali dalam diet yang sehat. Kalau kurang protein, efeknya bisa banyak nih. Seperti dayatan tubuh menurun, rambut rontok, otot menyusut, dan masih banyak lagi efek dari kekurangan protein. Disarankan supaya nggak kurang protein, 20% hingga 40% dari kalorimu berasal dari protein. Nah, terakhir kita ngomongin lemak. Lemak ini kesannya menakutkan, padahal tubuh kita juga perlu lemak. Seperti untuk melarutan beberapa vitamin, dan juga membantu pembentukan hormon di dalam tubuh. Nah, usahakan 20% hingga 35% asupan kalorimu dalam sehari itu berasal dari lemak. Nah, kita sudah ngomongin pembagiannya. Sekarang kita akan ngomongin jenis makanannya, dan bagaimana pemilihan jenis makanan yang benar akan berdampak pada kesehatanmu di bulan puasa ini. Kita mulai dari yang pertama, karbohidrat. Nah, tentunya sumber karbohidrat sendiri bermacam-macam bentuk dan kualitasnya. Tipsnya, saat bulan puasa, pilih karbohidrat yang memiliki indeks glikemik rendah. Nah, indeks glikemik di sini sederhananya menandakan seberapa cepat sumber karbohidrat tersebut diserap oleh tubuh. Makin tinggi indeks glikemiknya, makin cepat akan diserap oleh tubuh. Nah, kenapa kamu mau yang rendah? Supaya kamu bisa lebih sustain atau bertahan lama energinya sepanjang hari, terutama ketika makan untuk sahur. Kalau kamu mau makan yang indeks glikemiknya tinggi, nanti baru makan sebentar, sebentar sudah lapar lagi. Dan energinya juga hanya dapat sebentar saja. Mungkin nih, kalau kamu pernah di hari biasa, nggak puasa, kamu makan siang dengan nasi putih yang banyak, minumnya es teh manis, terus habis itu nggak ada sayurnya, lauk proteinnya juga sedikit. Nah, kamu habis makan siang sebentar, tiba-tiba ngantuk. Nah, itu karena yang kamu makan indeks glikemiknya tinggi. Jadi baru dimakan sebentar, langsung diserap, nah itu bisa bikin ngantuk dan lemas. Oleh karena itulah, aku sarankan kamu untuk makan karbohidrat dengan indeks glikemik rendah di bulan puasa ini, terutama pada saat sahur. Contoh karbohidrat dengan indeks glikemik rendah adalah sumber karbohidrat dengan kadar serat yang tinggi. Contohnya seperti nasi merah, nasi coklat, ubi, oatmeal, atau roti dan pasta dengan kadar gandum yang tinggi. Mayoritas buah-buahan juga mengandung serat yang tinggi, jadi indeks glikemiknya juga termasuk rendah. Selain buah, tentunya sayuran juga memiliki kadar serat yang tinggi, otomatis indeks glikemik sayuran juga rendah. Jadi pastikan mayoritas sumber karbohidratmu di bulan puasa ada di kisaran pilihan ini. Nah, ada tips tambahan, kamu juga bisa memanipulasi indeks glikemik dari makanan dengan memilih kombinasi makanan yang tepat. Contohnya, nasi putih diketahui memiliki indeks glikemik yang tinggi, jadi cepat diserap oleh tubuh. Tapi kalau kamu makan, kan nggak mungkin cuma makan nasi putih doang, ada pasangannya. Nah, pilihlah pasangan indeks glikemiknya yang rendah. Misalnya, kamu makan nasi plus sayur, diberi juga lauk protein. Nah, kalau kamu sudah punya di dalam mulut, ke nasi putih bercampur juga dengan serat dari sayur. Jadi begitu sampai usus nanti, ya usus nggak tahu itu makanan apa lagi, taunya sudah, oh ini ada seratnya, kayak gitu. Jadi otomatis indeks glikemiknya akan dipersepsikan lebih rendah. Dan penyerapannya juga tidak secepat kalau kamu makan nasi putih doang. Jadi pilihlah kombinasi makanan yang tepat ya. Nah, kalau sudah bahas karbohidrat, sekarang kita masuk ke protein. Saat puasa ini, tentunya protein sangat penting, karena akan menjaga daya tahan tubuhmu tetap tinggi, menjaga masa ototmu, dan plus lagi, protein itu memiliki efek mengenyangkan. Jadi pas banget saat kamu sedang berpuasa. Tentunya sama seperti karbohidrat, sumber protein juga bermacam-macam bentuk dan kualitasnya. Nah, tipsnya untuk protein, yang pertama kombinasikan sumber protein dari hewani dan juga dari nabati. Untuk hewani bisa kamu dapat dari ayam, ikan, sapi, telur, olahan susu, dan lain sebagainya. Untuk yang dari nabati, kamu bisa dapat dari tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, tips tambahan lagi, untuk menjaga berat badan juga ketika puasa, pilihlah sumber protein yang berupa lean protein. Yang dimaksud lean di sini adalah kadar lemaknya itu rendah. Misal nih, daripada sayap ayam yang kandungan lemaknya tinggi karena dagingnya lebih banyak mengandung lemak, dan perbandingan kulit serta dagingnya selisih sedikit doang, bisa pilih dada ayam yang mengandung lebih sedikit lemak. Daripada susu full cream yang kandungan lemaknya cukup tinggi, bisa pilih susu rendah lemak atau susu skin. Daripada beli daging sapi yang banyak lemaknya, misalnya di bagian perut yang biasa buat soto kayak gitu ya, bisa pilih bagian tenderloin yang tentunya lebih sedikit lemaknya. Selain lagi, perhatikan juga cara memasak. Dominan pilih yang pengolahannya rendah lemak. Misal nih, daripada fried chicken, pilih ayam panggang. Daripada gulai ikan, pilih sop ikan bening. Dengan demikian, kamu dapat menjaga asupan protein tetap tinggi, tapi tidak berlebih di asupan lemak. Nah, sesudah ngomongin protein, sekarang kita ngomongin lemak. Lemak ini juga memiliki berbagai jenis dan kualitas. Tipsnya, Yang pertama, pilihlah konsumsi lemak yang benar. Umumnya, lemak dibagi menjadi lemak tak jenuh, lemak jenuh, dan juga trans fat. Lemak tak jenuh bisa kamu dapatkan dari sumber lemak nabati. Beberapa jenis minyak memiliki rasio lemak tak jenuh yang tinggi, seperti olive oil atau minyak zaitun, minyak jagung, minyak wijen, dan lain sebagainya. Tetapi, perlu diingat kalau lemak tak jenuh ini, bila dipanaskan dengan suhu yang tinggi, bisa menjadi lemak jenuh juga. Jadi, lebih baik ketimbang digunakan untuk memasak dengan suhu tinggi, gunakan saja sebagai dressing. Untuk lemak jenuh, biasanya secara tidak sadar kamu sudah dapat sendiri dari sumber hewani, misalnya lemak dalam susu, lemak dalam daging, telur, dan juga dari lemak tak jenuh yang dipanaskan. Terakhir adalah lemak trans atau trans fat. Ini sumber utamanya dari sumber lemak lain, tapi diolah secara berlebihan, seperti misalnya pada margarin, atau minyak yang digunakan untuk menggoreng berkali-kali sampai minyaknya hitam. Pastikan asupan lemakmu itu didominasi dari lemak tak jenuh. Lemak jenuh sendiri, asalkan kamu sudah cukup makan sumber protein hewani dan juga dairy atau olahan susu seperti itu, biasanya kamu sudah dapat sendiri. Nah, untuk kesehatan, sebisa mungkin kurangi asupan sumber lemak transnya atau trans fat. Jadi, yang buka puasa, sukanya beli gorengan di pinggir jalan, hati-hati ya dengan trans fatnya, karena minyaknya rata-rata kan jarang diganti. Nah, sekarang kita ngomongin mikronutrien. But mikro, karena tubuh tidak membutuhkannya dalam jumlah yang banyak, tapi bukan berarti tidak penting. Malah penting sekali, karena mikronutrien ini berfungsi untuk mengatur metabolisme di dalam tubuh kita, dan juga berperan untuk antioksidan juga. Jadi, sebagai penangka radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh kita. Saat puasa dan wabah seperti ini, karena saat video ini dibuat, sedang dalam wabah corona seperti itu, kamu harus cukup mikronutriennya. Nah, mikronutrien ini berupa vitamin dan juga mineral. Bisa didapatkan dari sumber buah-buahan dan sayur-sayuran. Tipsnya, Yang pertama, selalu konsumsi berbagai macam warna sayur dan buah. Karena jenis vitamin dan mineral ini banyak sekali dan sumbernya bisa berbeda-beda, makanya kamu disarankan untuk makan berbagai macam warna buah dan sayuran. Mulai dari yang berwarna hijau, merah, oranye, putih, serta ungu. Yang kedua, kamu bisa menambahkan asupan multivitamin atau vitamin tertentu sesuai dengan kebutuhan. Ini tidak harus, tapi apabila kamu merasa perlu untuk meningkatkan asupan vitamin dan mineral, kamu bisa gunakan multivitamin. Nah, setelah tahu soal makronutrien dan juga mikronutrien, serta saran konsumsinya, coba kamu introspek sini. Misalnya, ada dua orang yang berbuka dengan makanan yang berbeda. Orang pertama berbuka dengan kurma dan semangkuk es kolak pisang. Setelah itu, makannya nasi putih, plus lauknya beli bawan jagung goreng dan ayam goreng. Kita lihat di sini, komposisi nutrisinya itu dominan lemak dan karbohidrat. Kurma, karbohidrat. Es kolak, karbohidrat. Dan juga lemak, karena isinya pisang, gula, dan santan. Makan besarnya pun, nasi putih. Karbohidrat dengan indeks gikemik tinggi. Sudah begitu, lauknya bawan jagung lagi. Jagung sendiri kan sumber karbohidrat. Udah gitu jagungnya ditepungin lagi. Tepungnya juga sumber karbohidrat. Udah gitu digoreng lagi. Apalagi kalau gorengnya, belinya bawannya di pinggir jalan nih. Ketambahan trans fat. Itu juga ayamnya. Meskipun ini dominan sumber protein, tapi naik juga kadar lemaknya. Bandingan dengan orang kedua yang berbuka dengan kurma plus yogurt yang plain. Sumber karbohidrat ada, plus protein, dan juga sedikit lemak. Lalu lanjut makan nasi merah, cah brokoli, dan juga ikan panggang. Seimbang nih, ada karbohidrat yang tinggi serat, ada protein, dan lemaknya juga lemak baik karena ikan. Kayak gitu. Karena memasak ikannya pun dipanggang, jadi otomatis kadar lemaknya juga lebih rendah. Mikronutriannya pun juga dapat dari kurma dan juga sayuran berupa brokoli. Ada kasus juga nih ketika orangnya sahur. Orang yang pertama karena tidak bisa masak, cuma sahur dengan mie instan plus nasi. Dikasih telur satu gitu. Jadi utamanya sebenarnya karbohidrat plus karbohidrat lagi dengan sedikit protein. Nah, dengan dua contoh kasus pola makan yang berbeda ini, contohlah pola makan seperti orang yang kedua nih. Makronutriannya ada, ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, ada sumber lemaknya, dan komposisinya lebih seimbang. Ada juga sumber mikronutriannya, dari sayur-sayuran. Tinggal ditambah aja asupan buah-buahan diantara jam makan. Beres deh, komplit semua. Nah, sekarang pola makanmu lebih cenderung, mirip orang yang pertama atau orang yang kedua nih. Nah, sekarang kamu sudah lebih paham kan nutrisi-nutrisi yang ada di makanan itu apa aja. Coba dikejar kualitas makanan yang bagus dulu sebelum kamu mikirin soal kalori. Nah, karena kita sudah belajar soal kualitas makanan, di video selanjutnya kita akan belajar soal mengatur kalori. Mulai dari cara ngitung kalori, sampai cara memilih makanan yang targetnya sesuai dengan kalori kamu. Karena banyak sekali pertanyaan soal seperti itu ya. Jadi, jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi. Lalu klik like jika video ini berguna. Tinggalkan juga komentar di bawah dan share ke teman-temanmu yang sedang berpuasa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!